Satong kan saya bagian dari akal sehat Dari akal sehat Ya saya suka aja gaya berpikirnya Roki Ya yang bukan liar sih Tapi lurus Halo Sobat NTB1 Nah kabarnya Roki Gerung bakal hadir di Lombok Nusa Tenggara Barat Tapi apakah Sobat NTB1 sudah tahu? Kita tanya yuk pendapat mereka Masa enggak kehadiran Roki Gerung di Lombok deket-deket ini? Kalau saya belum tahu Misalnya Mas Buka ini Apa informasinya Akhir-kiranya bakal hadir enggak? Bakal hadir dong Ya tau di Lombok Timur Hadir dong Udah tahu sih Mau dong Kita belum tahu ya Terkadang informasi itu Kalau kita sih hadir Mau Tahu di Lombok Timur kan Dateng Udah tahu Bakalan hadir sih Udah tahu dari Pastinya dari Bapak Gubernur Tercintai Nusa Tenggara Barat Sepertinya Hadir Kenapa? Karena salah satu penyuka Roki Gerung sih Ya saya suka aja gaya berpikirnya Roki Ya yang Yang bukan liar sih Tapi lurus Ya mau banget pokoknya Kita perlu menggali sesuatu di Roki Gerung Karena menurut kami Terkait dengan informasi apapun itu kan Kita tahu kan Roki Gerung itu siapa Seorang alih kursafat hukum nih Nah misalnya kalau dia datang Kami ikut lah gitu Kami sebagai mahasiswa juga Siapapun yang datang Kami akan ikut berkontribusi Karena itu menurut kami adalah Saling berbagi ilmu Dan saling belajar juga Begitu Kan saya bagian dari akal sehat Karena jarang tokoh bangsa Seperti Roki Gerung itu Pendapat-pendapatnya itu Harus didengarkan oleh seluruh masyarakat Ya karena sebagai mahasiswa yang Fans Roki Gerung Saya juga kemarin panitia Roki Gerung Seminar Nasional Roki Gerung Pada tahun kemarin Jadi tentu tertarik untuk ikut lagi Terima kasih telah menonton